Di malam ini bertepatnya di kediaman praktek Gus Samsudin di negara Malaysia. Kembali lagi ada warga asli dari Malaysia mendatangi Gus Samsudin dan menganggap semua praktek keilmuan Gus Samsudin hanya tipuan belaka dan menuduh itu hanya settingan. Kedatangannya ke sini tertuju ingin membuktikan penarikan pusaka yang Gus Samsudin sering diperlihatkan di media sosial. Dan orang asli Malaysia ini ingin melihat secara langsung kebenaran dari keilmuan Gus Samsudin. Ada maksud apa ingin bertemu sama Abah? Ini mau pembuktian lah. Apa yang mau dibuktikan? Buktikan lah mana sakanya? Yang tarik keris lah, tarik cincin lah, batu lah. Astagfirullahaladzim. Ini, jangan-jangan ini bomo ini. Mana bomo? Aku bukan bomo lah. Mana dia panget-panget. Intinya, bahwa saudara kita ini menganggap apa yang saya lakukan itu penipuan lah ya. Iya, tipu tuh. Sok sakti gitu lah ya. Aku sedang ya bang. Selagi belum tengok depan mata, dengan mati kepala aku, aku tak percaya itu semua. Gak percaya karena belum langsung tengok di depan mata. Ini guys ya, ini yang milih kamu sendiri ya. Yang milih tempat ini kamu sendiri. Jadi jangan dikira kita settingan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menikmati. Kenapa bang? Kenapa? Semsuddin mana? Hah? Yang namanya Semsuddin mana? Semsuddin? Abah Semsuddin maksudnya? Iya. Aku udah lama kenal dia. Udah lama kenal dia? Kenal dari mana? Iya, YouTube. YouTube. Lama lah. Oh, kenal lihat di YouTube? Pokoknya lama lah. Aku penasaran nih. Tak puas hati nih. Dari tadi pembuktian, 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 tarik pusaka, tarik pusaka. Selagi aku belum tengok betul, aku tak percaya nih. Mana ada itu semua tuh? Iya. Abang tadi, waktu kita di dalam, dia kan lagi sholat. Tadi ada santri yang bilang, ada abang yang mundar-mandir, mundar-mandir, disuruh duduk di kursi, tak mau. Ya kenapa? Saya bilang kan sama santri tadi, katanya abang mencari abang. Udah jam berapa ini? Ya jadi sekarang gak ada, teh. Abang masih ada. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Ada maksud apa? Ingin bertemu sama abang. Dia mau pembuktian lah. Apa yang mau dibuktikan? Buktikan lah mana sakanya. Yang tarik keris lah, tarik cincin lah, batu lah. Astaga rastu. Ini, jangan-jangan ini bomo ini. Mana bomo? Aku bukan bomo lah. Mana dia panget-panget. Atau suruhan bomo? Tak ada. Aku tak ada bomo-bomo lah. Aku mau tengok dia punya, buktikan sama aku. Mana sakanya tuh. Mana, pembuktian tuh. Abang pernah bilang. Ya kan di Youtube juga pernah bilang. Abang tidak pernah bilang dia sakti. Ya kan? Abang tidak pernah bilang dia tuh hebat. Dia sama sajalah seperti kita manusia biasa. Jadi buat apa tarik-tarik tuh? Yang tarik-tarik itu memang betul. Saya pun pernah melihat secara langsung secara mata saya. Jadi kalau betul, mari lah. Bawa aku pergi sana juga. Jadi abangnya ini penasaran gitu? Pengen tahu gitu? Iya. Kalau sudah melakukan pembuktian terus, mau apa lagi? Ya, kurang-kurangnya aku yakin yang itu betul. Tak ada tipu-tipu tuh. Tipu-tipu gimana, abang? Barang sana taruh ambil. Tunggu dulu. Abang bilang tipu-tipu ini kalau ada dasar bukti, ini abang bisa saya laporkan ke polis. Itu pasalah kasih bukti depan mata aku dulu. Meskipun saya dari Indonesia, saya carilah balai-balai polis di sini. Saya tanya-tanya sama orang sini. Abang, saya lapor. Berani, tak? Panggilnya aja dulu. Ini malam-malam segini marah-marah abang ini. Panggil-panggil. Santailah, selulah bahasa kita itu selulah. Paham tak? Tak adalah aku, kalau saya lagi belum tengok depan mata betul, aku tak percaya itu semua itu. Abang orang mana abang aslinya? Asli aku orang Malaysia. Malaysia mana? Malaysia Tanjung Karam. Nama abang siapa? Samad. Samad? Panggil aja Mat. Boleh saya lihat identitasnya? Ya, tak payah. Ini marah-marah guys. Iya. Oke lah, saya sebagai santri. yang selalu takdim kepada abah, kepada guru, orang tua kita. Oke lah. Kalau memang jendangan ingin bertemu sama abah, tapi ingat, jendangan jangan melakukan keributan di sini. Di sini banyak pasien juga yang nginap di sini. Iya. Jangan ganggu-ganggu warga di sini. Iya, iya. Aku janji. Boleh. Yang penting aku nak jumpa Samadhin. Mutunjuk. Tunjuk depan mataku nih. Jumpa saya aja lah. Kenapa menjumpa abah? Aku nak jumpa dia. Kita ngobrol baik-baik, jumpa saya aja lah. Kenapa ya? Mana dia? Saya tuh merasakan sesuatu yang di hadapan saya tuh jendangan itu, jendangan itu anda ya. Anda tuh seakan-akan merasa kayak apa ya? Jangan-jangan disuruh bomo. Tidak ada, aku tidak ada bomo-bomo. Ini berbuktian ini. Kenapa gak langsung bomonya ke sini? Tidak ada. Kenapa nyuruh-nyuruh murid-muridnya seperti ini? Saya tahu itu. Aku jenis aku. Kalau nak percaya sesuatu depan mataku, aku tengok dengan mata kepala aku sendiri. Jadi aku percaya benda itu betul ada. Selagi aku belum tengok depan mata kepala aku, aku cakap itu semua trik lah. Tipu lah. Astagfirullahaladzim. Kalau kita itu biasa. Yang dikatakan trik, tipu, itu biasa. Tapi kata-kata itu tidak ada buktinya, Bang. Ya, kasih bukti akulah. Itu. Itu barang tak ada, jadi ada mana? Mari, mai. Oke lah, kalau Bang sudah memaksa saya seperti itu. Tapi saya minta sama Abang. Abang. Ya. Kok saya panggil Abang sih? Mana tahu engkau. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan ini bomoh ini. Hah? Bomoh ini jangan-jangan. Bomoh, bomoh, bomoh. Itu percaya sama bomoh. Mai, mai, mai. Asli Malaysia, saya tanya sekali lagi. Di mana rumahnya? Di sana, puncak alam sana. Puncak alam? Aku sini duduk puncak alam. Waduh, aku tak tahu lah puncak alam di mana. Aku tak tahu, pokoknya tak payah ambil tahu lah. Cepat, mana dia. Marilah. Sampai, tenang. Jangan getak-getak gitu lah. Orang berapa ke sini? Tidak ada, aku satu orang. Hah? Satu orang ya. Beneran? Iya. Tidak ada teman yang lain? Tidak ada. Oke lah, silakan ikut saya. Apa yang menjadi jenangan ingin pebuktiannya itu? Ini mau kepastian, lah. Kepastian, lah. Kepastian, lah. Kepastian, apanya? Ya, macam itu. Bagi tarik pusaka, tarik pusaka. Mana ada itu semua itu? Emangnya di Malaysia ini, Mungkin ada yang orang seperti Aba Agus Amshodin yang bisa narik pusaka di Malaysia ini? Ya, Pak. Mungkin ada lah, tapi tak percaya lah. Aku itu semua tipu lah tuh. Oh, semua tipu itu, terik itu? Terik lah itu. Astagfirullahaladzim. Tapi, percaya enggak dengan adanya ilmu hikmah? Kalau ilmu hikmah itu, ya percayalah. Percaya, ya? Tapi kenapa bilang tarik seperti itu? Ya, tarik pusaka-pusaka, ini mana aku percaya jatuh. Ini rokok siapa, nih? Jangan ambillah. Kalau mau ambil, boleh minta dululah. Sopanlah di sini. Mambil lagi. Itu rokok saya, itu. Ambil lagi. Aku tak punya korek lah. Kok punya? Tidak punya. Mana lah, kamu pernah mengerokok. Wah, tuh ini buah-buah ini kok. Songong. Tahu songong? Boleh siap, aku dalam. Boleh, tak boleh, boleh lah. Boleh, tak boleh, boleh lah. Berarti, kalau bahasa kita itu maksa namanya. Aduh. Al-Fatihah. 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 Ini tadi, munter-mandir di depan. Terus saya samparin, mbak. Dia nyari apa yang ditemukan sama apa. Dia penasaran melihat di konten-kontennya Abah. Narik-narik bunda pusaka. Nah, ini dia ingin menantang Abah untuk pembuktian tersebut. Karena dia tidak percaya katanya. Khususun Sudin itu turang tipu, turang terik. Bilangnya seperti itu. Ini beliau asli orang Malaysia, ya? Iya, orang Malaysia. Beliau kayak Bruce Lee. Mukanya mirip Bruce Lee. Mirip yang Jako Silat dulu, zaman dulu. Yang Cina ini, insya Allah. Oke, ini sudah malam. Sekarang jam berapa ini? Jam 4. Sudah sholat malam belum? Mana ada sholat. Siapa namanya? Mat Mat. Mat Mat? Orang mana? Ya, orang Tanjung Karang. Tanjung Karang? Iya. Tanjung Karang itu di Malaysia inilah? Sering ini, melihat konten-konten saya. Youtube saya. Ya, sering-sering. Jadi, apa yang kita pertontonkan, apa yang kita tayangkan itu, niatnya adalah, kita ke Allah. Supaya orang itu takut kepada Allah. Intinya niatnya itu dakwah. supaya saya sendiri jadi baik, orang juga jadi lebih baik lagi. Bukan hanya sekedar tontonan, tapi saya mengharapkan ada tuntunannya di situ. Kalau ternyata bang Mat Mat ini gak suka, ya gak apa-apa lah. Karena saya juga membuat tontonan itu, bukan mengharapkan semua orang suka terhadap apa yang saya tampilkan, tidak lah. Tapi di situ ada dakwah-dakwahnya. Itu juga murni dari hati saya. Dan saya punya keyakinan, sesuatu hal yang dari hati, itu nanti juga pasti akan sampai ke hati. Nah, yang membuat saudaraku ini gak suka dengan apa yang saya tontonkan itu apa? Ya, buat konten macam itu. Ya, kasih bukti sama aku lah bang. Mana ada buat, keluarkan pusaka macam itu. Pusaka macam itu. Intinya, bahwa saudara kita ini menganggap, apa yang saya lakukan itu penipuan lah ya. Iya, tipu tuh. Soal sakti gitu lah ya. Aku senang aja bang. Selagi belum tengok depan mata, ya, dengan mata kepala aku, aku tak percaya itu semua. Gak percaya karena belum langsung tengok di depan mata. Iya. Jam itulah. Iya, sebenarnya sih, sekali lagi saya sampaikan juga ya. Saya tidak pernah pengen orang lain percaya dengan apa yang saya lakukan. Jujur. Jujur ini. Ini jujur. Sebenarnya, hal-hal yang terjadi dengan saya, itu pun, juga saya pun juga setengah gak percaya. Contoh, ketika tadi, waktu rukiah ya, ada orang kesurupan. Loh, kesurupan pun saya juga gak tahu, ini macam mana. Terus tadi, dari mulutnya itu ya, mulutnya keluar susuk, sebesar inilah. Loh, saya pun juga, setengah gak percaya kok bisa sampai keluar semacam itu. Atau terkadang, kita mendoakan orang, tiba-tiba sembuh loh. Itu pun juga, kita setengah gak percaya. Karena apa? Karena memang, ilmu hikmah itu untuk menghilangkan, keakuan yang ada di dalam diri kita. Ketika kita, sudah merasa tidak bisa apa-apa, disitulah nanti, kekuatan dari Allah itu akan, ada di dalam diri kita. Ketika kita menghilangkan diri kita, ketika kita menganggap diri kita ini, tidak ada, yang ada hanya Allah SWT, disitulah, kita baru bisa mengenal Allah. Jadi ketika kita pengen mengenal Allah, kita itu harus menghilangkan, keakuan yang ada di dalam diri kita. Merasa diri lebih mulia daripada yang lainnya, merasa diri kita bisa. Kita belum, kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah SWT, sebelum kita itu mengenal kebodohan kita, sebelum kita itu tahu, ketidak bisa apa-apaan kita, dan kelemahan kita, baru kita akan mengenal Allah SWT. Jadi memang, benar apa yang tadi Jeningan katakan sebenarnya, kamu itu tidak bisa apa-apa, memang benar semacam itu. Tapi kita tidak bisa apa-apa, tapi kita punya Tuhan, punya Allah yang maha segalanya, yang bisa segalanya, macam itulah. Seperti itu. Jadi, macam ini lah Bang, tunjukkanlah depan mati aku Bang, kalau betul adanya. Iya. Intinya, minta pembuktian lah, semacam itu. Intinya minta pembuktian, walaupun saya sudah bilang, kalau saya tidak bisa membuktikan apapun. Dan ilmu hikmah itu sebenarnya adalah ilmu keikhlasan, ilmu kesabaran, bukan kesaktian, semacam itu. Dan saya ingat ya, kalau tadi dibilang saya sok sakti ya, saya selalu bilang, kalau saya itu tidak sakti loh ya. Jadi, jangan sampai dipintir-pintir, seolah-olah saya itu, bicara kalau saya itu sakti dengan sebagainya. Enggak. Saya mengatakan, kalau saya itu, tidak bisa apa-apa. Yang maha bisa itu hanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Semacam itu. Terus, ngomong-ngomong, yang mahu minta dibuktikan itu apa? Ya. Maranglah apa-apa. Janjinya aku nampak, benda itu betul ada, boleh diwujudkan depan mata. Karena sering melihat konten saya, jadi pengen, itu dibuktikan apakah, itu sekedar konten atau benaran. Begitu ya. Iya. Iya, guys. Ini, ada saudara kita, asli orang Malaysia. Ya, datang ke sini. Karena sering melihat konten saya, dan mungkin beliau ini, tergiring opini dari, si badut merah itulah. Sehingga, beliau ke sini, setengah emosi lah, macam itu. Bahwa beliau minta, pembuktian. Dan yang minta, dibuktikan adalah, menarikan benda pusaka. Semacam itu. Oke. Saya jelaskan dulu sedikit ya. Bahwa, yang namanya, menarik benda pusaka itu, sebenarnya diri kita, memfebiasi alam. Jadi, benar-benar, menjadikan diri kita itu, pada, tempatnya, pada porsinya, yaitu, khalifah fi arti. Yaitu, sebagai, manusia yang, sebenarnya manusia. Kita tidak mungkin, bisa, menarik benda pusaka, selama diri kita itu, masih, dikendalikan oleh, hawa nafsu. Masih dikendalikan oleh, amarah, oleh, wanita, oleh harta, dan keinginan kita. Jadi, kita harus benar-benar, bisa mengendalikan, hawa nafsu kita. Kalau kita, pengen, bisa, menarik benda pusaka. Karena, menarik benda pusaka itu, berarti, diri kita itu, benar-benar, menjadi manusia yang sejati. Pada hakikatnya, seperti itu. Seperti, dunia akan mengejar kita, kalau kita itu, benar-benar, itakullah, benar-benar takut kepada Allah. Faham tak? Faham ya, tak faham lah. Yang jelas, saya akan berusaha nanti, untuk, berdoa, dan, meminta kepada Allah, untuk, dikasih benda pusaka. Mungkin, ada banyak nanti, yang bilang, termasuk, jangan sebut Allah, Allah lah. Kalau hanya untuk, tontonan. Tapi, ini tontonannya, memberikan tuntunan. Karena, memang itu yang saya lakukan. Nanti ada yang bilang, jangan bergedok agama, loh. Kalau berdoa, tidak menggunakan agama, terus menggunakan apa? Masa, berdoa sambil bilang, jorok-jorok kan, tidak mungkin. Berdoa sambil bangsat, itu kan, tidak mungkin. Itu namanya, bukan berdoa, itu namanya, memaki. Namanya, seperti itu kan, seperti itu. Nanti saya akan, akan mencoba berdoa, untuk membuktikan. Tapi, di sini juga, saya tidak mau, trik-trik lah. Ya, di sini, saya akan, berusaha untuk, benar-benar, kalau nanti, benar-benar dapat, ya dapat, kalau tidak dapat, ya bukan berarti, ilmu semacam itu, tak ada. Ada lah. Contohnya, kayak tadi, orang perubat tadi, dari mulutnya, keluar, apa itu, semacam susuk, itu juga ada. Jadi, bukan berarti, kalau semua itu ada, terus, coba keluarkan susuk, dari orang ini loh. Kalau orang ini, tidak pakai susuk, ya mana mungkin bisa. Jadi, tidak semuanya, harus dibuktikan, kepada setiap orang, karena memang beda-beda, penyakitnya seperti itu. Paham tak? tak faham lah. Eh sudah, sekarang, biar lebih enak saja. Sekarang, mau, bukti apa? Ya, sembarang lah, apa-apa. Yang penting, nyatanya, ada barang dekat, dekat benda itu, mana, aku tak nampak, jadi nampak. Jadi ada. intinya, pengen, pembuktian penarikan, benda pusaka lah. Oke. Ini nanti kalau, saya tarik, benda pusaka, kalau saya yang pilih, tempatnya, nanti dikira, saya pasang dulu. Kan macam itu. Ya kan? Lebih baik, sampai pilih sendiri lah. Di mana, mau menarik, benda pusakanya, sana, sana ada barang. Sana ada parking, kereta kan? Tidak tahulah. Dekat depan sana. Di sana, mau di sana, mau di sini, mau di situ, silahkan lah. Tidak ada sini, semua, nanti tahu-tahu, semua nih. Jadi, dekat sana saja, abang, dekat parking kereta sana. Oke, siap. Monggo, silahkan sekarang. Kita lakukan pembuktian ya, guys, ya. Biarkan beliau, memilih tempatnya, karena ini saudara kita yang di Malaysia. No setting-setting, no trick, kita buktikan saja, tak apa-apalah. Ya, yang penting kita berdoa kepada Allah. Kalau apa-apa yang nanti di Jabah, Alhamdulillah, kalau belum, ya, kita terus berdoa. Macam itu. Ayo. Boleh pasang mic, beliau? Boleh tak? Boleh lah, biar suaranya jelas. Tak usah marah-marah dulu, santai saja ya. Oke, siap. Ada dupa tak, Mas Anu? Ada? Ayo. Ayo. Pilih tempatnya, dimana yang mau ditarik benda pusakannya. Mana silipa aku tadi ini? Pilih tempatnya. mana cantik ini? Dibuat saja boleh lah. Ha? Janganlah, jangan nanti bilang, kita menempatkan sesuatu, atau, settingan. Tinggal ditunjuk saja lah, dimana yang mau dipilih lah. Sinilah. Tempat lapang. Yalah. Tak ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dupa. Kamu di belakang sana saja, biar nanti tidak dikira trik lah. Ini, ada saudara kita, di Malaysia. Ya, beliau, minta untuk, pembuktian, menarik benda pusaka. ya kan? Nah, jangan dianggap ini trik lagi, settingan lagi. Boleh tanya ke beliau lah. Yang jelas, biar tidak dianggap settingan, ya, biar dianggap, biar tidak dianggap trik, ya kan? kita suruh beliau untuk, memilih tempatnya sendirilah. Dimana tempat yang mau, beliau pilih untuk, saya, menarik benda pusakanya. Biar tidak bilang settingan lagi. Saya bawa dupa ini, biar wangi. Dimana? Sinilah. Oke. Beliau sudah memilih tempatnya di sini. Ayo. Ayo, pilih di sini. Lihat dia, di pohon itu. Dilihat. Lebih mendekat lagi. Lebih mendekat lagi, tak apa. Dilihat. Jangan dibilang, trik lagi. Jangan dibilang, tipu-tipu. Boleh dilihat, di apa namanya, ini pohon apa di sini namanya? Orang Malaysia ini bilang. Ini apa ini? Sukun. 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 Ini yang milih pohonnya. Iya. Kamu sendiri yang milih tempatnya ini ya. akan saya coba tarik Bunda Pusaka untuk hadir di tempat ini lah. Kalaupun dapat, ya itu semuanya atas izin Allah. Kalau memang tak dapat, ya tak apa-apalah. Namanya juga, saya hanya berdoa. Saya hanya berusaha. Intinya Allah yang menentukan. Boleh dilihat dulu tak? Ini tempat ini yang milih kamu sendiri ya. Yang milih. Kamu sendirilah. Jadi jangan bilang ini, saya masang sesuatu. Jangan bilang macam itu. Ya, ya. Faham? Ya, ya. Faham. Biar tidak hanya sekedar sebuah pembuktian, tapi juga ada ilmunya. Saya beritahu dulu bahwa ketika kita menarik Bunda Pusaka, boleh ke sini lah. Boleh ke sini. Di sini tak ada siapa-siapa. Ketika kita menarik Bunda Pusaka itu, kita harus punya pengendalian diri. Jangan diri kita masih mudah dikendalikan oleh hawa napsu. Lalu kita mau dapat sesuatu hal dari alam. Tak akan mungkin. Alam hanya bisa kita kendalikan ketika hati kita tenang. Paham tak? Paham, paham. Alah, susah ngomong. Nah, salah satu hal supaya kita punya ketenangan, itu hati kita harus ikhlas. Nah, supaya hati kita itu ikhlas, biar hati kita itu tenang, terbaiknya lah baca surat aliklas. Nah, surat aliklas itu ada gosamnya, ada sumpahnya. Jadi, bukan hanya mengamalkan surat aliklasnya, tapi ada gosamnya. Nah, itu ada pelajaran khusus lah. Disebut dengan merah delima. Merah delima itu bukanlah benda pusaka yang dikira banyak orang seperti mustika dan lain sebagainya. Merah delima itu adalah dal yang lima. Yaitu harus mau bangun jam 1 sampai jam 5. Nanti saya terangkan lah. Sempenting saya buktikan dulu. Karena panjengan itu kayaknya nggak percaya. Boleh lihat dulu. Lihat ya. Boleh dilihat dulu ya. Boleh dilihat-lihat ya. Majulah, majulah. Biar nanti dikira ini Ini guys ya. Ini yang milih kamu sendiri ya. Yang milih tempat ini kamu sendiri. Jadi, jangan dikira kita settingan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kali, ya baru ini ya. Yang kedua kali nih. Orang Malaysia minta pembuktian ke kita. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaina Wa ala Ibadillahi Salihin. Ashadu Allah Ilaha Ilallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah. Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ahli Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ahli Sayyidina Muhammad Saya buka. Kenapa? Kerana nanti dikira taruh di sini. Boleh diperiksa tak? Boleh? Bolehlah diperiksa lah. Ada apanya? Mungkin disimpan di badan. Itu ni. Ya, diperiksa ajalah. Diperiksa aja. Ada tak? Di sini simpan sini tak? Boleh tak? Ya. Boleh dikat sini? Tak ada apa-apa kan? Boleh kan? Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyadu an la ilaha ilallah wa asyadu anna Muhammad wa rasulullah. Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Kama Sulaitah Ala Sayyidina Ibrahim Wa Ala Ali Sayyidina Ibrahim Babarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Kama Barak Ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa Ala Ali Sayyidina Ibrahim Fil Alam Assalamualaikum 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 Saya Samsudin Muridnya Dari Mbah Saridin Muridnya Dari Sunan Kali Joko Muridnya Dari Nabi Hidir Bayan Bil Malkan Minta Kepada Rijal Guaib Yang Ada Disini Bit 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 Allah 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 Salli Wa Sallim Mabarik Ala Sayyidina Muhammadin Nuridati Wasiri Sarifi Sayyid Asmai Wasifati Wa Ala Alhi Wa Sohbi Wasallim Bismillah Allah Dengan Icin Allah Dengan Kalimat Dengan Icin Allah Dengan Kalimat La Ilah Ha Ilah Muhammad Rasulullah Dengan Icin Allah Dengan Kalimat La Ilah Ha Ilah Isi Apa Boleh ya? Kau boleh ya? Kau boleh, kau boleh Jadi, aku percayalah Benda ni memang ada Benda ni boleh Boleh dinyatakan Iyalah Bolehlah Asalkan apa Asalkan hati kita itu ikhlaskan Allah Jadi, tak semua hal yang Kita lakukan itu Penipuan lah Jadi, jangan mudah terkiring Opini Dari omongan orang Kalau kita itu belum membuktikan Kalau mau belajar, kita ajarilah Kenapa? Karena kebanyakan orang tak percaya itu Karena belum pernah mengamalkan Kalau orang sudah mengamalkan Tahu ilmunya Ya, insya Allah bisa Kenapa orang zaman dulu Tidak percaya Kayak sekarang ini kan HP ada suaranya Bisa merekam suara Padahal hanya kartu segini Air pun juga begitu Ketika kita berdoa bisa menyimpan juga Ada barokahnya Jadi, jangan sampai salah paham semacam itu Percaya ya sekarang? Percaya ya Ya, percaya ini kepada Allah lah Dan kepada saya Saya pun juga Sama seperti Anda ini Lapar ya makan Haus ya minum Sampai ya istirahat Tidak ada bedanya lah Tapi Jangan sampai ketika kita tidak tahu Lalu menganggap orang lain menipu Bukan berarti kalau kita itu tidak mampu Lalu menganggap orang lain menipu Tidak seperti itulah Yang jelas Ada ilmunya lah Ya, walaupun Terkadang kita mendoakan orang Tak sembuh pun juga ada Tarik usaka tak dapat pun juga biasa Tapi yang jelas Ada ilmunya Semacam itu Jadi tempat ini milih Kamu sendiri kan? Iya Ada pusakanya tak tadi tak? Tak ada Sekarang ada Jadi betul lah Nyatalah Benda itu Boleh dinyatakan Sorot lah Bukannya lah Dari sini lah Dari sini Biar tahu Terima kasih Saya Santai aja Santai Buat abang marah ya Minta maaf lah ya Bukannya marah Bukan Saya hanya memberikan sebuah penjelasan Kalau saya marah Sudah saya usir Terkadang orang ini kan sering salah faham Kita ini menjelaskan Dikira marah Tapi memang namanya orang tak suka itu Kita mau menjelaskan seperti apapun Namanya orang suka ya Ya suka Kalau tidak suka ya tidak suka itu Kata saya Dina Ali Tapi Alhamdulillah lah Ya Semoga saja Bisa menembahkan Keimanan kita kepada Allah SWT Semacam itu Bisa lah nanti disini ikut Rukiah Ya Boleh Boleh lah Setiap hari Kalau saya belajar boleh Boleh lah Aja saya boleh Boleh Tapi Ada puasanya Ada istiqomahnya Istiqomah itu lebih baik Daripada Seribu karoma Dapat tahu nanti bisa Bantu-bantu saudara kita di Malaysia ini Untuk Rawatan lah Intinya untuk diri kita sendiri dulu Ketika Kita ingin membantu orang lain Kita harus bisa membantu diri kita dulu Memberikan cahaya untuk orang lain Kita pun juga harus Bisa Menghidupkan cahaya dulu Yang ada di dalam diri kita Dih sini lah Macam ni Busakannya tadi Ini boleh pegang nih Boleh lah Asli besi itu Bukan daun Boleh ya Mana daun Besi Besi itu keris Banyak yang nyari itu Di tempat saya itu Besi Yang berlubang tengah itu Menandakan untuk pengasihan Pengasihan macam mana itu Ya Intinya sebenarnya Yang berlubang tengah itu Supaya kita ingat kepada Ibu kita Jadi siapa orang yang Sayang kepada ibunya Maka dia akan disayang oleh Allah Siapa orang yang Bisa memuliakan ibunya Maka dia akan dimuliakan oleh Allah Siapa orang yang Baik kepada ibunya Maka dia akan Dibaik oleh Allah Jadi Macam-macam besi Berlubang tengah Batu Ada orang Jawa bilang Di tempat kita itu Linggoyoni Jadi doa Doa dalam bentuk Barang Sanepan Seperti itu Supaya kita ingat Ke orang tua kita Nah Ketika kita ingat Ke orang tua kita Kita akan memahami Tentang ilmu Sangkan Paraneng Dumati Yaitu kita ini Dari mana Di dunia ini Mau apa Terus setelah itu Kita mau kemana Paham tak? Sedikit-sedikit Tapi paham kan? Sedikit-sedikit paham Kita dari mana? Terus sekarang ini Di dunia ini Kita diperankan Jadi apa? Kamu tahu peran kamu Sekarang di dunia Jadi apa? Ya Untuk hidup aja lah Ya inilah Yang jadi masalah Kalau hidup Hanya sekedar hidup Apa bedanya Kita sama kambing Sama sapi Sapi hidup tak? Saya tanya Sapi hidup tak? Hidup lah Sapi makan tak? Ya makan lah Sapi kawin tak? Ya sama lah kawin Iya lah Terus apa bedanya Kalau hidup cuma hidup Kamu sama sapi Apa bedanya? Apa bedanya? Ya inilah Kadang orang hidup Gak tahu perannya Sehingga Gampang memperankan Orang lain Orang Tak kaya Pengenya kaya Orang tak punya jabatan Pengenya punya Dapet jabatan Orang tak tahu Peran hidupnya Sehingga apa? Serba salah Dalam hidupnya Itu dululah Kamu cari Kamu itu hidup di dunia ini Perannya jadi apa? Kalau saya kan jelas Peran saya sekarang Jadi perukiah Ya abang tahu Ya aja Abang Ya nantilah Saya kasih tahu Itu dengan dikit Bagaimana Bagaimana Supaya kita tahu Peran kita di dunia ini Yang pertama Kita harus Mau Hidup itu Harus Mau Bermanfaat Jadi orang hidup itu Harus Menghidupilah Kamu sekarang Jadi bapak Ya kamu harus tanggung jawab Kepada anak-anakmu Tanggung jawab Kepada istrimu Bahkan tanggung jawab Terhadap hidupmu sendiri Kamu tanggung jawab gak Sama hidupmu sendiri Ya Tanggung jawab Solatnya Gak bolong-bolong Ya ada bolongnya juga Gitu kok dia bilang Punya tanggung jawab Dalam hidup Itu gak tanggung jawab Orang yang gak bisa Disiplin dalam solat itu Gak tanggung jawab Dalam hidupnya Berbakti gak sama orang tuanya Baik tak Ya secukupnya lah Astagfirullahaladzim Yaudah lah Saya tak mau mengeraksi Hidup orang lain Karena hidup saya sendiri Belum tentu baik Tapi yang jelas Ketika kita itu Baik dengan diri kita Berarti kita itu Tanggung jawab lah Dengan orang tua kita Karena yang diharapkan Orang tua kita itu Kita hidupnya ini baik Tak masyiat Tak mencuri Tak nonton film purnu Tak nipu dan sebagainya lah Saya harap Dimulai dari pelajaran malam ini Katanya mau belajar Harus mau Bangun malam Itu kunci pertamanya dulu Karena saya ini udah 7 tahun Gak tidur malam Saya ini Boleh Boleh lah Tanya ke Dani Karena saya Tak tipu nih Astagfirullahaladzim Mana ada orang Tak tidur malam Sampai 7 tahun Ya ikutin saya aja Terus sampai ke Indonesia Tak apa Tapi kalau siang tidur Ingat 7 tahun pagi siang Pagi siang Tak tidur Bukan manusia Saya manusia Maksudnya tak tidur malam Siang pun saya tidur Oh macam itu Allahu akbar Orang salah paham Gampang salah paham Macam ini nih Jadi orang tuh Jangan gampang salah paham Orang yang salah paham Itu menandakan Orang yang amatiran Mohon maaf Amatiran tuh yang Macam mana Yang gampang Terombang ambing oleh keadaan Usaha baik Sama orang yang baik Sama saya Itu orang biasa Orang yang luar biasa Itu baik Terhadap orang yang gak baik Contoh tadi Abang ini datang kesini Minta pembuktian Kan sebenarnya tak baik Tapi dia Selagi kita masih Bersikap baik Ya kita tetap Bersikap baik lah Seperti saya kemarin itu Ramai di negara saya Ada seseorang Namanya Haris Setianto Itu datang lah Ke rumah saya Gak masuk lah Ke rumah saya Cuman Di gerbang 2 jam Sedangkan waktu itu Saya masih rukiah Saya sudah nyuruh santri saya Untuk jemput Orang itu Badut merah itu Untuk masuk ke rumah saya Cuman dia gak mau Dia tetap di gerbang Karena minta pembuktian Tapi di jalan Namanya gak beradab Tapi Yang masalahnya Banyak orang yang Tergiring opini lah Termasuk Antum ini lah Tergiring opini Dari Ngomongannya Si badut merah Tapi tak apa-apa lah Karena yang jelas Saya melakukan kebaikan itu Untuk mencari Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Jadi macam ini Untuk menambahkan Keimanan kepada Allah Ya 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 Jadi kan Milih tempatnya Antum sendiri Ya kan Tapi sekarang Dia percayalah Benda Yang gaib Boleh dinyatikan Percayalah Sebenarnya Ketika kita Ini benar-benar Beriman kepada Allah Itaqallah Tak ada yang Tak mungkin lah Bagaimana kita Gak percaya Dengan sesuatu Hal yang gaib Bagaimana kita Mau percaya kepada Allah Sedangkan Allah Sendiri Maha gaib Sholat sendiri Menyembah Kepada yang Maha gaib Baginda Rasulullah Naik Kelangi Sab 7 Hanya waktu 1 malam Saja Terus Cerita Sabul kafi Bagaimana Ada pemuda-pemuda Yang beratus-ratus Tahun tidur Badannya Tak busuk Tak apa Langsung Bisa Bangun lagi Bagaimana Sejarahnya Nabi Musa Sejarahnya Wali-wali Allah Sahabudullah Kewadir Dan sebagainya Banyak lah Memang Keimanan itu Bisa Dikita Rasakan Ketika Kita itu Mengamalkan Yang namanya Syariat Tarekat Hakikat Dan Marifat Belajarlah Syariat Itu Sesuatu Hal Yang Nyata Kalau Semuanya Rokok Itu Bungkusnya Inilah Bungkusnya Ini Syariat Membukanya Inilah Disebut Dengan Tarekat Merokoknya Inilah Disebut Dengan Hakikat Merasakannya Ini Nah Ketika Kita Sudah Semacam Ini Kita Sudah Pegang Ini Syariat Kita Sudah Membukanya Ini Tarekat Kita Sudah Merasakannya Ini Hakikat Kita Sudah Yakin Kan Setelah Kita Merasakannya Wah Rokok Ini Macam Rasanya Seperti Ini Keyakinan Itulah Disebut Dengan Makrifat Kalau Kalau Hanya Sekedar Ngomong Wah Ini Rokok Rasanya Begini Tapi Tidak Pernah Megang Tidak 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 Semoga Pertemuan Kita Ini Bisa Menyajikan Kita Lebih Cinta Kepada Baginda Rasulullah Semakin Taat Kepada Allah Semakin Baik Ke Orang Tua Baik Kepada Sama Dan Cinta Kepada Negara Saya Tidak Pernah Memikirkan Orang Lain Yang Membicarakan Keburukan Saya Karena Saya Beranggapan Bahwa Saya Terlalu Banyak Jeleknya Sehingga Saya Tidak Mau Ngomongin Kejelekan Orang Jadi Kalau Ada Orang Membicarakan Kejelekan Kita Itu Buat Saya Mereka Itu Ada Di Belakang Kita Hanya Orang Jelek Yang Suka Membicarakan Kejelekan Orang Lain Dan Hanya Orang Mulia Yang Bisa Memuliakan Orang Lain Saya Tidak Pernah Repot Dengan Urusan Orang Apalagi Memcari Kejelekan Orang Karena Saya Sendiri Adalah Orang Yang Paling Jelek Di Dunia Untuk Bang Mat Kelahiran Malaysia Kelahiran Malaysia Orang Tua Sudah Pernah Datang Ke Indonesia Belum pernah Berarti Baru Ketemu Orang Indonesia Indonesia Dan Malaysia Sudah Sudah Malaysia Dan Indonesia Sudah Sudah Serumput Sebambu Sama Sama-sama Orang Melayu Sama-sama Umat Islam Maka Kita Tidak Mudah Dipecah Belah Orang Orang Yang Pengen Menghancurkan Agama Kita Allah Masjid Muhammad Sudah Percaya Ya Sudah Percaya Alhamdulillah Oke guys Ini tadi Saudara Kita Coba Kasih Kasih Salam Terus Apa Tadi Apa Namanya Rasa Rasanya Terus Pandangannya Setelah Ya Assalamualaikum Komplit Lah Assalamualaikum Semua Pera penonton Di seluruh dunia Nyatanya Sekarang Sudah Nyata Pada Diri saya Dan Mata Kepala Saya Yang Melihat Boleh Adanya Penaikan Pusaka Untuk Meyakinkan Diri saya Jadi Saya Terpaksa Buat Buat Macam Inilah Supaya Saya Betul Betul Yakin Yang Benda Itu Ada Benda Itu Memang Wujud Saya Ini Jenis Selagi Belum Menampak Dengan Mata Saya Susah Nak Percaya Jadi Sekarang Dah terbukti Saya Betul Yakin Dan Percaya Jadi Minta maaf Kalau Kedatangan Saya Biadab Kurang Ajar Tak 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 Santai Aja Tak Apa Saya Anggap Semuanya Itu Hikmah Dan Barokah Setiap Ada Musibah Itu Selalu Ada Barokah Dan Setiap Ada Nikmat Itu Pun Ada Ujian Seperti Ini Pun Ada Ujian Ketika Saya Dijabah Oleh Allah Narik Pusaka Ada Ujian Di Balik Setiap Nikmat Itu Ada Ujian Merasa Saya Lebih Mulia Dari Yang Lainya Merasa Bisa Itu Kan Ujian Buat Saya Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Karena Manusia Tak Pernah Luput Dari Salah Dan Dosa Tapi Sekarang Lebih Percaya Ke Alikmah 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 Alhamdulillah 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 Ini Sudah Kedua Kalinya Kita Ini Didatangi Saudara Kita Jelas Persaudaraan Silaturahmi Ilmu Hikmah Itu Bukan Untuk Kesombongan Tapi Ilmu Hikmah Itu Juga Bukan Tentang Kesaktian Ilmu Hikmah Itu Tentang Keikhlasan Semacam Itu Yang penting Orangnya Baik Sopan Santun Kita Pun Juga Baik Semacam Itu Silahkan Berbincang Bincang Sama Kasih Penjelasan Yang jelas Saya tak Solat dulu Nanti Boleh Siang Nanti Atau Nanti Ikut Rukiah Ngomong-ngomong Lagi Sama Saya Yang jelas Terima Kasih Untuk saudaraku Semoga Kita Tersambung Seratu Rahmi Sedul Saya Tinggal Dulu Terima Kasih Assalamualaikum 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 Berikut Russi Bertada Assalamualaikum Di Bagi saya, memoskan hati saya. Saya nampak dengan mata saya dan saya, benda itu tak boleh dibohongi. Bagi saya, satu keajaiban Tuhan juga. Besi seberat ini boleh melekat ke daun. Ini satu keajaiban. Mana mungkin boleh ditaruh dekat daun besi seberat ini, kan? Saya percayalah. Pokoknya saya percayalah.